Jika kamu berencana mengganti HP baru dalam waktu dekat tetapi memiliki dana terbatas sekitar 3 jutaan tidak perlu khawatir karena kamu bisa mendapatkan HP terbaik dengan spesifikasi mumpuni Seperti kualitas kamera 108MP dan layar AMOLED 120Hz yang pasti membuatnya mandi mata HP dalam rentang harga ini juga dilengkapi dengan RAM dan ROM yang luas sehingga kamu bisa menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar Daripada penasaran, you langsung simak berikut ini 7 HP 3 sampai 3,5 jutaan terbaik bulan Februari 2024 versi Denso Pro Masuk ke rekomendasi yang pertama, ada Infinix Zero 30 4G Resmi dirilis ke pasar Indonesia pada bulan Oktober lalu Smartphone ini hadir dengan layar lengkung 60 derajat dengan panel AMOLED Berukuran 6,78 inch dengan resolusi Full HD+, serta refresh rate layar 120Hz HP ini juga hadir dengan triple camera yang terdiri dari lensa utama 108MP, dilengkapi lensa makro dan depth masing-masing 2MP Pada mesin pacu, HP ini menggunakan chipset Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm Dalam pengujian AnTuTu versi 10, HP ini berhasil mendapatkan skor 413.137 poin Dari suplai dayanya, HP ini dibekali baterai 5000mAh serta dukungan fitur fast charging 45W melalui USB Type-C HP ini juga dilengkapi dengan dual speaker meskipun tidak ada jack audio 3,5mm Bicara soal harga, smartphone bisa kamu dapatkan mulai 3 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Beralih ke HP berikutnya, ada Vivo V27e HP ini hadir dengan dibekali chipset Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm Yang dilengkapi RAM 8x256GB Pada pengujian AnTuTu-nya saja, smartphone ini mampu mencetak skor di angka 414.500 poin Tak hanya itu, HP ini pun hadir dengan panel AMOLED 120Hz berukuran 6,62 inci resolusi Full HD Plus Yang menyuguhkan kualitas warna kontras hingga kecerahan lebih baik Beralih ke sektor kamera, HP ini dibekali kamera depan beresolusi 32MP Sedangkan kamera belakang hadir membawa lensa utama dengan resolusi 64MP Kamera bokeh 2MP, serta makro 2MP Terdapat juga baterai berkapasitas 4600mAh yang didukung 66W fast charging melalui USB Type-C Meski hadir tanpa dukungan 5G, HP ini sudah dibekali fitur NFC, audio jack 3,5mm, speaker mono, dan fingerprint in display Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 3,1 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kemudian di daftar berikutnya ada Redmi Note 12 Pro 4G Untuk mendukung performanya, smartphone ini ditenagai chipset Snapdragon 732G Dengan kapasitas RAM 6x128GB yang tentunya cukup memadai untuk berbagai aktivitas Kinerja kencangnya dibuktikan lewat rayon skor Antutu-nya di angka 490.526 poin Smartphone ini juga hadir dengan baterai berkapasitas 5000mAh Yang juga didukung teknologi fast charging 67W melalui USB Type-C Di bagian layar, HP ini memiliki panel AMOLED 6,67 inci Dengan dukungan refresh rate 120Hz, serta touch sampling rate hingga 240Hz Tak hanya itu, aktivitas fotografimu akan didukung dengan kamera utama 108MP Lensa ultrawide 8MP dan kamera makro serta depth masing-masing beresolusi 2MP Terdapat juga beberapa fitur pelengkap diantaranya speaker stereo, headphone jack 3,5mm, IR blaster dan NFC Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 3,1 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu berikutnya, ada Samsung Galaxy M34 5G Smartphone ini hadir dengan layar Super AMOLED 6,5 inci beresolusi Full HD+, dan refresh rate tinggi 120Hz Tak hanya itu, HP ini juga hadir dengan chipset Exynos 1280 fabrikasi 5nm Dengan GPU Mali-G68, sehingga mampu menjalankan aplikasi dan game dengan lancar Chipsetnya juga dilengkapi RAM 8x128GB Serta berhasil meraih skor Antutu di angka 469.974 poin HP ini juga dibekali dukungan baterai jumbo 6000mAh serta fitur 25W fast charging melalui USB Type-C Pada sektor kamera, HP ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP Ultra Wide 8MP dan Macro 2MP Hadir dengan fitur NFC dan audio jack 3,5mm, cukup disayangkan speakernya masih mono Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,2 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Beralih ke rekomendasi kelima, ada OPPO Reno 8 4G Pada mesin pacu, smartphone ini dibekali chipset Snapdragon 680 4G dengan fabrikasi 6nm Yang juga didukung RAM 8x256GB Berkat spesifikasi yang dibawanya, HP ini berhasil mendapatkan skor 368.744 poin Pada pengujian Antutu Benchmark Dari layarnya, HP ini dibekali layar AMOLED seluas 6,43 inci beresolusi Full HD+, Yang memiliki touch sampling rate maksimal 180Hz dan serta mendukung refresh rate tinggi 90Hz Pada sektor kamera, HP ini dibekali kamera utama beresolusi 64MP, micro 2MP, lalu depth 2MP Dari suplai dayanya, HP ini juga dibekali baterai 4500mAh yang telah dilengkapi fitur fast charging 33W melalui USB Type-C Selain hadir dengan fitur NFC, HP ini juga dibekali dengan jack audio 3,5mm, speaker mono dan fingerprint in display Jika kamu tertarik, smartphone ini dibanderol mulai 3,3 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Di ulasan ke-6, ada Poco X5 Pro 5G Smartphone ini ditenagai chipset Snapdragon 778G fabrikasi 6nm Dengan dukungan RAM 6x128GB Dalam pengujian sintetis, HP ini mampu meraih skor Antutu V9 di angka 609.106 poin Dari segi layarnya, HP ini mengusung panel AMOLED 6,67 inci resolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz Tersema triple camera yang terdiri dari lensa utama 108MP, lensa ultrawide 8MP, serta lensa makro 2MP Untuk menemani aktivitas semu seharian, HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh dan mendukung pengisian daya turbo 67W Terdapat juga fitur pendukung lainnya seperti NFC, speaker stereo plus, jack audio 3,5mm dan rating IP53 Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 3,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kita lanjut ke rekomendasi yang terakhir ada Samsung Galaxy A15 5G Pada dapur pacunya, HP ini menggunakan Mediatek Dimensity 6100 Plus dengan fabrikasi 6nm Yang juga didukung RAM 6x128GB, serta berhasil meraih skor AnTuTu di angka 418.667 poin Dari segi fotografinya, terdapat lensa sudut lebar 5MP, serta makro 2MP, sebagai pelengkap kamera utama 50MP-nya Sementara pada bagian layar, HP ini sudah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate hingga 90Hz HP ini juga dibekali baterai 5000mAh, serta teknologi fast charging 25W melalui USB Type-C HP ini menyertakan dukungan NFC dan jack audio 3,5mm, sayangnya belum mendukung speaker stereo Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Itu dia 7 HP terbaik di range harga 3 juta sampai 3,5 jutaan versi Denso Pro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya